ini patokannya ini ada masjid Nah kita lewat masjid ini sebelah masjid oke Iya ini seperti ini gangnya ya Nah ini harus gantian kalau lewat sini ya kita juga akan melewati jembatan di atas sungai ya sungai Oke mantap nih ini jembatan nih ini jembatannya tuh sungai pun tanpa itu sungai para runtuh nah kita lurus aja unten nah disini kita tinggal lurus aja ini jalan tikusnya seperti ini punten nah itu kedep di depannya udah kelihatannya jalannya Nah kita belok kanan saya akan menunjukkan langsung kepada kalian Kenapa saya belok kanan ke sini ya kar Nah ya Nah itu samsatnya itu Hai di sebelah kanan bukan samsatnya jadi tempat pembayaran gitu Nah itu ke kanan Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan jalan-jalan lagi kita belusukan belusukan ya Oke kita sekarang berada di daerah Arca Manik sekarang berada di depan Yomat Cisaranten Indah nah ini arah dari belakang ini arah dari Arca Manik ya dari arah gede bagi atau rumah sakit jalan rumah sakit Oke kita sambil jalannya untuk konten kali ini kita akan belusukan belusukan melewati gang-gang sempit atau kita akan melewati jalan alternatif ya jalan alternatif atau jalan tikus begitu nah kita sekarang mulai dari sini daerah Arca Manik nah ini kalau kita belok ke kanan ini ke Gor Arca Manik atau sport jeper Arca Manik ya yaitu patokannya ada Indomaret nah ini jembatan dari jembatan ini kita lurus kita kalau lurus kesana itu ke daerah Antapani nah ini jalan parakan saat kita akan melewati gang-gang kecil ya seperti apa kita belokir saja karena di depan itu suka macet Nah kita akan lewat sini kita belusukannya ke gang-gang kecil aja ini lewat sini ya nah ini gang-gang ini besar jalannya ya cuman kita nanti akan belusukan lewat gang yang kecil gitu nah ini adalah jalan alternatif juga jalan tikus juga ya kalau yang sering lewat sini arahnya mau ke jalan Soekarno-Hatta atau kemoko Kawaluyaan itu bisa lewat sini nah ini masih di daerah Arca Manik oke kita belok ke kanan ya ini kanan kalau ke kiri itu balik ke tempat yang tadi Nah kita langsung belok kiri nah ini kalau lurus ke kanan itu ke jalan yang tadi juga sama ya Nah ini belusukannya ini lewat jalan jalan-jalan sempit seperti ini ya toh woi para runtuh nah kita lurus aja kita menembus ke jalan raya atau jalan yang lebih lebar Oke kita belok kanannya runtuh nah disini kita tinggal lurus aja ini jalan dan tikusnya seperti ini punten nah itu kedep di depannya udah kelihatannya jalannya ya iya nah ini ini di depan jalan parakan saatnya jalan terusan yang tadi cuman kita lewat jalan alternatif gitu lewat gang belusukan lewat gang langsung belok kiri karena saya akan mengarah ke kiarat condong jadi dari Arca Manik itu kita akan mengarah ke kiarat condong via kawaluyaan ya Nah itu juga jalan alternatif jalur-jalur alternatif belusukan lewat gang-gang kecil pokoknya nah ini kalau ada keramaian kayak gini biasanya ada sekolah ya memang sekarang sekolah sudah normal nah makanya ini padat banget tuh ya kanan sebelah kanan kita ini lalu lintasnya padat merayap begitu Nah kita dari jalan jalan parakan saat ini kita lurus aja ya kita lurus mengikuti jalan ini nah ini cuaca lumayan cerah tapi karena masih pagi ini kurang lebihan jam 6 lebih sedikit jadi memang masih ada kabut-kabutnya yang begitu Oke kita sampai di perlintasan kereta api atau rel kereta api parakan saat nah ini sekarang ini di Bandung khususnya dari stasiun kiarat condong ke Cicalengka ini ada pengerjaan stasiun eh stasiun di jalur ganda ya nah ini ini pembuatan jalur ganda kiarat condong stasiun kiarat condong ke Cicalengka begitu nah ini pengerjaannya sudah seperti ini nah ini perlintasannya harus gantian ya tuh itu jalur ganda ya oke kita lanjut lanjutkan perjalanan ini nah yang kita tunggu-tunggu ini di depan kita akan belok ke kanan kita akan melewati gang kecil jalan alternatif juga ini jalan tikus juga ya belusukan ke sini belusukan lewat gang kecil nih gang sempit doakan tuh us ini patokannya ini ada masjid Nah kita lewat masjid ini sebelah masjid Oke iya ini seperti ini gangnya ya Nah ini harus gantian kalau lewat sini Hai nah ini salah satu jalan alternatif dan yang tercepat menurut saya ya kalau dari arca manik mau ke kiarat condong kira condong bagian bawah ya khususnya ini jalur yang paling cepat tapi ini khusus motor ya kalau mobil-mobil nggak bisa ini jalan sempit kayak gini ya kalau mobil tetap harus muter ya kita juga akan melewati jembatan di atas sungai ya sungai oke mantap nih ini jembatan nih nah ini jembatannya tuh sungai pun tanpa itu sungai ini tembusnya ini ke perumahan atau komplek ini kita belok kanan ya kalau ke kiri langsung tembus ke jalan Soekarno-Hatta Nah kita belok ke ke depanan karena arahnya mau ke daerah kira condong ini salah satu komplek yang sangat besar di kota Bandung Ayo kita numpang lewatnya numpang lewat kompleks ini iya seperti ini nah tujuannya kita akan melewati jalan Kewaluyaan nanti ya ini suasana di kota Bandung pagi hari ini banyak yang ngantar-ngantar anaknya pada mau menempuh atau untuk menuntut ilmu bersekolah itu iya ini kalau di perumahan ini memang banyak polisi tidur ya baik kita ke kiri belok kiri set ini sebenarnya jalannya cuman muter tapi lebih cepat karena selain kosong nah lewat sini tuh macet kalau macet pun itu enggak terlalu begitu ya jadi cuman sekedar ala-ala doang macetnya hahaha yang penting kita numpang lewat ke perumahan atau komplek ini nah kita dari sini tinggal lurus terus saja nah kita belok kanan lurus juga bisa ya kita belok kanan saja oke nah kita belok kanan saya akan menunjukkan kepada kalian kenapa saya belok kanan kesini ya karena kalau kalian mau bayar terpajak ke samsat Kewaluyaan nah disini posisinya nah ya Nah itu samsatnya itu Hai di sebelah kanan bukan samsatnya jadi tempat pembayaran itu Nah itu ke kanan nah itu barusan ke kanan terus kita langsung belok ke kiri saja ini Nah kita lurus saja dari sini Nah itu nanti di depan langsung eh jalan Kewaluyaan nya nah ini ini jalan yang tembusan tadi ini ya Nah kita berbelok ke sebelah kanan Oke kita ke kanan set Hai set Hai nah ini jalan Kewaluyaan nya ya ya Jalan Kewaluyaan kalau misalnya ini nah ini disini memang rame ya kita sedikit cepat nah disini rame banyak tempat-tempat sekolah juga SMK setiap bakti ini jalan Kewaluyaan nomor 12 Iya nah ini jalannya lumayan lancar disini oke kita mendahului ya hahaha set nah ini juga banyak yang lewat sini karena jalannya memang ini daripada jalan yang lain tuh lebih lancar kalau lewat sini ya nah mensekali terjadi kepadatan seperti ini ya ya kan ya ini harus gantian kalau kayak gini Oke kita ambil kiri biar enggak macet lah ya oke langsung masuk kanan lagi jadi memang ah kalau disini ya lumayan rame tapi lancar gitu dari pada jalan yang lain kita lewat ke daerah Bapakansari atau ke Jalan Soekarno Hatta nya itu walau parah mat padatnya itu padat banget ya nah inilah kita belusukannya lewat kesini aja ini sekarang mah udah banyak yang tahu lewat sini sebelum-sebelumnya ya belum banyak yang tahu lewat sini ya jadi lumayan cepat juga tadinya cuman sekarang udah banyak yang tahu jalan ini tuh tembusnya kemana-mana ya gitu sebelum-sebelumnya nah ini ada belokan ke kanan dan ke kiri kalau kita belok kanan itu ke jalan PSM atau tembusnya itu ke ini pasar kira condong ya dibawa flavor kira condong kita belok kiri kita akan lewat ke jalan alternatif lagi ya jalannya itu lewat pinggir sawah nanti lewat pinggir di rumah sakit pindah gitu iya set ini memang jalannya tidak terlalu lebar tapi cukup itu ya nah ini kalau untuk mobil juga harus gantiannya nggak bisa bareng-barengan atau harus gantian kalau ada mobil papasan juga disini oke ya kita mendahului set ini jalannya seperti ini kosong karena masih sedikit pagi ya seperti ini ya Iya nah ini lancar banget lewat sini dibanding jalan yang lain jadi padatnya cuman daerah-daerah motor tentu kayak di sini di depan ini nanti padat nih kayaknya nah karena ada sekolah soalnya ada sekolahan pasti padat ya dimana-mana tapi kalau motor bisa nyempil-nyempil nih kayak gini nyempil hahaha menyempil mania nyempil set nah ini sebelah kanan ada SD negeri 159 sekejati jalan Cidurian mungkin masuknya ini kira condong mungkin sudah kira condong oke set kita nyalip mendahului nah ini di sebelah kanan kita ini kawasan pindah ya komplek pindah entah perumahannya entah apanya itu nah ini soalnya di sebelah kanan kita ini pindah nih rencananya pindah ini akan dipindahkan ke daerah Subang katanya ya nah ini sawahnya yang di sebelah kiri sebelah kanan juga persawahan ini tuh sawah yang sudah dipanen tuh ada orang macul itu ya nyangkul tuh mantap hahaha nah itu yang di sebelah kiri itu jalan Soekarno-Hatta yang kelihatannya ini tuh yang di sebelah kita belok kanan ya kita lewat pinggir sawah lagi nih ini sawah yang sangat luar biasa ya di tengah-tengah kota ini sawahnya itu yang di ujung sana itu pindahnya nah ini juga jalan alternatif nah ini jalan inilah yang menghubungkan ke jalan raya Gerachondong atau Ibrahim Haji kita nyalip ya nyalip mendahului ya sekosong gas ya lumayan kenceng ini motor tua juga oke mantap nah ini seperti inilah kondisinya gas maning nah nah ini di sebelah kanan rumah sakit pindahnya nah ini rumah sakit pindah kita lurus nah disini padat ya karena memang disini juga ada sekolah ini ada SMP ada apalagi nih SMA kalau nggak salah ya ya ini ada belokan ke kanan kalau ke kanan itu tembusnya sama ke Gerachondong yaitu malah kepindahnya kalau ke kanan kepindah ke rumah sakitnya ini ada SMA N12 ya sebelah kiri kemudian ada sekolah apalagi nih jadi ada dua nih ya ini satunya lagi apa SMK SMK ya SMA N12 dan SMK ini nah ini SMK nya kayaknya oke nah ya lewat sini nih jadi kalau kalian mau ke eh dari Arca Manik mau ke Gerachondong ke jalan rayanya itu bisa lewat jalur yang barusan kita lewat ini khusus motor ya jalurnya ataupun arah sebaliknya kalau kalian dari Gerachondong pengen ke Arca Manik tanpa harus mengeluh kemacetan kalian bisa lewat jalan alternatif ini lagi-lagi khusus motor ya itu jadi jalan ini khusus motor saja jadi mobil tuh nggak bisa begitu nah ini kita langsung tembus di jalan raya Gerachondong ini nggak boleh ke kanan kalau mau ke kanan harus muter dulu nah ini tepatnya itu sebelum pom bensinnya sebelum pom bensin Gerachondong lah begitu perjalanan belusukan kali ini ya kita belusukan di kota Bandung ya belusukannya lewat gang-gang kecil ya dan melewati jalan-jalan tikus ataupun jalan alternatif yang saya tahu Oh iya Oke mungkin kurang lebihnya videonya hanya seperti ini saja video jalan-jalan saja ya kita belusukan melewati gang-gang kecil dan melewat jalan alternatif saja Nah begitu untuk video kali ini ya terima kasih banyak yang sudah menonton video saya jangan lupa untuk di subscribe jangan lupa di like videonya di share juga linknya Oke terima kasih selamat beraktifitas selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh